Kapolda Jawa Barat Pemirsa Beserta Rombongan mengunjungi sekaligus memantau pos pelayanan arus mudik lebaran di kawasan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang selasa siang. Menurut Kapolda arus mudik tahun ini lancar karena berbarengan dengan libur panjang. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Marioto mengunjungi pos pelayanan arus mudik di Jalan Raya Tanjung Sari Kabupaten Sumedang selasa siang. Kapolda yang datang beserta rombongan mengecek pos pelayanan. Dari hasil pemantauan arus mudik lebaran di Jalur Tengah dan Selatan tahun ini lancar karena berbarengan dengan libur panjang. Warga mudik lebih awal yakni sebelum H-7 Lebaran. Hal tersebut membuat arus lalu lintas baik di Jalur Tengah Sumedang maupun Selatan Cilenyi, Lengang. Alhamdulillah mudik tahun ini karena liburnya panjang, pemerintah liburnya panjang. Jadi mereka sudah dicicil liburnya mulai Jumat, Sabtu, Minggu, Tengah. Lalu dari Jumat ada peningkatan setiap harinya tetapi tidak bersamaan. Kita antisipasi nanti pada saat harus baliknya. Ada prediksi tidak kan untuk harus balik sendiri? Harus balik predisinya mulai meningkat Jumat, Jumat, Sabtu sama Minggu, tanggal 24. Kapolda juga mengatakan Jalur Mudik Cadas Pangeran yang menjadi favorit dapat dilalui dengan sangat lancar. Padahal biasanya kawasan Jalan Raya Cadas Pangeran selalu mengalami kemacetan panjang pada hamin tiga lebaran. Meski tergolong lancar, polisi mengimbau agar pemudik tidak mengebut dan tetap menjaga keselamatan sampai ke kampung halaman. Usai mengunjungi Sumedang, Kapolda beserta rombongan memantau kekawasan Nagrek dan Tasik Malaya.